Rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim diteror puluhan ular kobra. Kediaman mantan Gubernur Banten Wahidin Halim di Kecamatan Pinang Kota Tangerang diteror orang tidak dikenal menggunakan ular jenis kobra. Aksi teror itu terjadi pada Rabu 25 Januari 2002 3.30 waktu Indonesia bagian barat dini hari. Dimana saat itu politisi partai Nasdem ini mendapat laporan adanya ular yang dilempar seseorang di area belakang rumahnya. Pelaku teror juga terekam CCTV, dimana diketahui terdapat dua orang yang diduga melakukan aksi teror dengan ular berbisa. Dari gambar foto yang tersebar, ular tersebut dibungkus dengan bungkusan berwarna hijau. Nampak jelas ular berwarna hitam pekat tersebut berada di dalam bungkusan tersebut. Wahidin Halim menyatakan ada sekitar 20 ekor ular hitam diduga kobra. Aksi teror itu memang biasa terjadi apalagi menjelang tahun politik. Terlebih pada hari teror itu terjadi Wahidin memang dijadwalkan bertemu Anies Baswedan di kediamannya. Wahidin mengaku tidak takut terkait dengan teror ular yang dialaminya. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan meski dirinya tidak melaporkan aksi teror tersebut. Bantenews melaporkan dari kota Tangerang.